Inilah kawasan hutan Telok Gondringo, di sisi selatan lereng Gunung Lawu, Tawang Mangu, Karanganyar. Berada di ketinggian 1.800 meter di atas permukaan laut. Area ini kerap digunakan untuk kegetan di Klatsar, Mapala, baik perguruan tinggi di Solo maupun daerah lain. Biasanya, penitia gunakan rumah warga sebagai base camp. Kawasan sini, untuk Mapala dari Solo, Jogja itu kebanyakan di sini. Itu kenapa mas? Apa alasan ini ada tuh? Ya, orang tahu dari mereka kan katanya, kalau dari Jogja sendiri, itu untuk teman-teman dari Jogja, katanya untuk daerah yang sebelah barat, area Merapi, itu katanya kebanyakan udah ditutup. Mungkin ada yang tempatnya untuk outgun ataupun untuk konservasi hutan dari perhutan sendiri. Hutan yang tidak terlalu lebat dan kontur tanah yang tidak terlalu terjal, dianggap cocok untuk pelatihan kedisiplinan dan ketahanan fisik. Cuaca ekstrim jadi tantangan tersendiri. Karena itu, peserta wajib menjaga tubuh tetap prima. Itu kalau nggak salah sebelum tahun 2000 kayaknya. Dulu pernah, dari Jogja juga, sekitar tahun 97 kurang. Sampai meninggal juga? Iya, dulu juga pernah. Dua orang dulu. Kami meninggal di sini kalau yang dulu? Kalau yang dulu kayaknya nggak juga, dulu cuma di sini juga kayak kemain sakit, mungkin perjalanan menuju ke rumah sakit juga nggak adanya. Menyusul tewasnya tiga mahasiswa UII setelah mengikuti di Kelatsar Mapala, polisi larang kegiatan pelatihan di Lereng Lawu untuk sementara waktu. Kedepannya, izin pelaksanaan kegiatan akan diperketat. Angga Eka melaporkan untuk NET.